Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron antep terpaksa menikahi tuan muda Bertemu lagi dengan Bang Mimin Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran sinetron Terpaksa menikahi tuan muda yang pastinya semakin seru dan semakin menarik lagi Untuk kita saksikan Abimana yang mencurigai Radit ada hubungannya dengan si Dharma Dimana di episode kali ini dimulai pada saat Radit dan Kinanti yang sedang ada kerjaan di luar kantor Namun pekerjaan itu malam hari ya guys Sehingga membuat Abimana begitu sangat curiga Abimana mencoba menyusuli Kinanti yang sedang berada dengan Radit Di suatu tempat Abimana pun yang sedang berada di dalam mobil Berpikir bahwa Raditya ada hubungannya dengan si Dharma Sehingga membuat Abimana begitu sangat ketakutan Ketakutan Kinanti akan terjadi apa-apa kepada istrinya itu Tuan muda pun bergegas ya Secepat mungkin menyusuli Kinanti Karena tuan muda tidak mau terjadi apa-apa kepada istri tercintanya itu Untungnya saja ya guys Tuan muda datang pada tepat waktu Tuan muda mendatangi Kinanti Dan menyuruh Kinanti untuk segera pulang Tuan muda juga menegur si Raditya ya Bahwa ada pekerjaan itu bukan waktu malam hari Pekerjaan itu waktunya siang hari Ini terakhir kalinya Kinanti meeting dan ada pekerjaan pada malam hari Dan saya nantinya tidak akan mengizinkan Kinanti untuk bekerja lagi Nah gitu dong Tuan muda ngapain sih istrinya harus disuruh kerja Istri itu kerjanya di rumah Bukannya di kantor cari duit Betul gak mama Dan dimana di adegan lainnya ya Si Amanda yang mendapatkan karma Atas semua kejahatannya kepada Kinanti Selama ini si Amanda dipaksa menikah oleh Seseorang laki-laki yang dulu pernah menolong dirinya waktu kecelakaan Namun si Amanda tidak mau ya Menikah dengan laki-laki itu Amanda ingin menikah dengan Abimana Namun semuanya sudah terlanjur ya guys Amanda dan si laki-laki itu sudah mengikat Pernikahan dengan hijab kabulnya ya Sehingga si Amanda di jatuh ya guys Biasalah kalau pengantin baru gimana sih Mama juga pasti tahu dong Amanda mengatakan kepada laki-laki itu ya Bahwa pada suatu saat nanti pasti ada karma balik kepada kamu Namun si laki-laki itu mengatakan semuanya sudah terjadi Tidak akan ada pernah karma untuk saya Nah guys dimana di adegan lainnya juga ya Tuan muda yang memarahi Kinanti Karena Kinanti yang bekerja pada malam hari Kinanti eh Tuan muda melarang Kinanti untuk bekerja lagi Dan Tuan muda mengeluarkan Kinanti dari perusahaannya itu Pekerjaan kamu mengurus saya bukan menguruskan pekerjaan kantor Apalagi bersama dengan laki-laki lain Abimana begitu sangat cemburu berat ya guys Melihat istrinya itu bersama dengan laki-laki lain Abimana tidak merelakan Kinanti bersama wanita yang bersama laki-laki lain ya Namun si Raditya tidak terima ya Dengan perkataan Tuan muda yang tadi pas Tuan muda menyamparkan dirinya Si Raditya akan membalas semua perbuatan Tuan muda Dan akan merebut Kinanti dari Tuan muda Nah guys penasaran dengan kelanjutannya Saksikan terus terpaksa menikahi Tuan muda yang pastinya semakin seru Dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya